Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kepada pemirsa Guru Dikdas Selamat datang kembali di podcast Guru Dikdas di sore hari ini Hari ini kita sore ini kedatangan tamu spesial Darah sumber kita dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar Yaitu Bapak Direktur Guru Pendidikan Dasar Bapak Rahmadi Widiharto Sebelumnya kita sahabat terlebih dahulu Bapak narasumber kita Selamat datang Pak Selamat datang, selamat sore Pak ya Selamat sore Bapak, gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Pak Jadi kita di sini pemirsa sudah kedatangan narasumber kita Bapak Rahmadi Widiharto yang akan menjelaskan nih Beberapa program Direktorat Guru Pendidikan Dasar Yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu Guru di Indonesia Apa aja sih Pak yang sudah pernah dilaksanakan oleh Terat Guru Dikdas di tahun 2021? Oke, terima kasih Pak Zizka Bapak Ibu Pemirsa Guru Dikdas yang kami banggakan Terkait dengan program-program di tahun 2021 kemarin Kita tentunya melihat dari perspektif yang lebih luas dahulu Bagaimana dengan program-program prioritas nasional di Kementerian Ibu Tristek Baru kemudian kita jabarkan di Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemudian nanti untuk yang bisa dikontribusikan di Direkturat Juridika seperti apa Yang pertama terkait dengan program guru penggerak Ini adalah program prioritas nasional Yang kita ingin akan melahirkan pemimpin-pemimpin pembelajaran Di masa yang akan datang Ini merupakan program prioritas Program guru penggerak Kemudian juga ada program sekolah penggerak Program sekolah penggerak ini diawali tentunya dengan SDM-nya begitu SDM-nya siapa? Yaitu kepala sekolah Karena kita meyakini bahwa perubahan, transformasi pembelajaran Ataupun juga pada konteks yang lebih luas pendidikan Itu dimulai dari SDM-nya Dan kepala sekolah yang menjadi harapan kita untuk sebagai agen perubahan Kemudian ada juga program organisasi penggerak Program organisasi penggerak ini adalah bentuk pelibatan masyarakat Organisasi kemasyarakatan Lembaga-lembaga non-pemerintah untuk bisa bergotong-royong pendidikan Untuk memajukan, mengakselerasi, perbaikan kualitas pendidikan Kemudian program yang lain Ada beberapa seperti program peningkatan penyiapan Keterampilan dasar literasi numerasi untuk guru-guru pendidikan dasar Ini sedang juga kita siapkan Ada micro learning Ada pimpinan teknis untuk transformasi pembelajaran Kemudian juga ada untuk penyiapan ASNP 3K ya kemarin ya Untuk seleksi ASNP 3K Itu juga merupakan bagian dari Direktat Berudikdas Kemudian program-program kemitraan Itu juga demikian penting Bagaimana kita Melanjutkan Kerjasama juga dengan yang Sudah kita ritis di tahun-tahun sebelumnya Namun di tahun ini Tahun kemarin ya Maaf dari 2021 itu Kita memang Lebih fokus begitu Untuk peningkatan Keterampilan dasar literasi dan numerasi Kemudian juga ada Penyiapan untuk Pelaksanaan Tes PISA Program International for Student Assessment Yang semula Agendanya itu tahun 2021 Karena ini masa Pandemi Ya betul Masa pandemi Kemudian di Kesir tahun 2022 Kita menyiapkan beberapa Bahan ya Modul Microlearning Untuk sekolah-sekolah yang Sudah ditunjuk Sebagai sampel Program PISA tahun 2022 Ada sekitar 413 Satuan Pendidikan Dan kita Bekerjasama dengan UPT Di Satkarnya GTK Untuk bisa memfasilitasi Termasuk dengan Pemateka Matematika Pemateka IPA Pemateka Bahasa Program-program yang lain Ini juga ada Kita Kerjasama juga ya Beberapa dengan Lembaga Pemerintah Mampu non-pemerintah Seperti dengan Unicef Inovasi Yang Kita tuangkan di program Guru Belajar dan Berbagi Sangat banyak sekali Termasuk Peran-peran dari Komunitas Lembaga-lembaga Swasta Itu juga akan kita Lipatkan Kemudian untuk yang Tatakul SDM Tadi antara lain Untuk yang SNP 3K itu Menjadi Bagian juga Prioritas dari Kementerian Afirmasi Keberpihahan kita Kepada guru-guru Honorer Itu juga kita Kita lakukan Saya kira Sementara begitu Luar biasa Banyak sekali ya Pak Program-program yang dilaksanakan Di tahun 2021 ini Ngomong-ngomong Dari sekian banyak Program kegiatan Gitu Pak Kira-kira kendala Apa nih Pak Yang Direktorat alami Yang kira-kira Berdampak gitu Pak Ke Bapak ibu guru Sekalian Akibat dari Kendala tersebut Dari hambatan yang Dialami oleh Direktorat kita Oke baik Ini terutama Masih dalam Konteks pandemi ya Memang Bagaimana Praktek Pembelajaran Bagaimana Rekan-rekan Guru Yang memang Sebelumnya Sudah Akrab familiar Dengan pembelajaran Tetap muka Kemudian Tiba-tiba Ada pandemi Nah ini menjadi Ya kendala tantangan Begitu ya Ketika kita mengeksokusi Beberapa Program yang Kita juga Apa namanya Cukup Familiar dengan Tetap muka Harus di Eksekusi Dengan Daring Dilakukan dengan Daring Nah ini Salah satu Kendalanya disana Dan memang Saya menyebutnya Tidak semata Sebagai kendala Ini sekaligus Sebagai Tantangan Artinya Di balik Pandemi Itu ada Hikmah Ya ada Hikmahnya Ada tantangannya Bagaimana Rekan-rekan guru Itu Familiar dengan Pembelajaran Daring Bagaimana mereka Familiar dengan Seperti Google Classroom Ataupun Google Drive Zoom Google Meet Dan sebagainya Kedepan Seiring dengan Digital Era Digital Literasi Kemudian juga dengan Society 5.0 Seperti itu Rekan-rekan guru Sudah saatnya Lebih familiar Dunia Digital Transformasi Teknologi Sedang berjalan Dan ini Seiring juga dengan Kebijakan kementerian Begitu ya Jadi Digitalisasi sekolah Di sekolah penggerak Itu adalah salah satu Di sana Karena harapnya Nanti ada platform Teknologi Yang Bisa Meng-cover Bisa Memfasilitasi Baik itu Untuk kebutuhan Pembelajaran Assessment Maupun juga Evaluasi Itu Itu ada di sana Dan Artinya Tadi kembali ke Kendalanya seperti apa Harapannya Pandemi memang Sebagai Salah satu Kendala Tetapi Tidak semata-mata Itu justru Tidak tantangan Begitu Kendalanya Tidak tantangan Untuk meningkatkan kompetensi Di bidang TIK Hal yang lain Terutama di Guru Dikdas ini ya Guru Dikdas Memang Tersebar di Wilayah Yang Mungkin Tidak terjangkau Dengan Koneksi internet Misalkan Itu juga Menjadi Daerah 3T Seperti itu ya Pak Yang terlain Seperti Yang kemudian Menjadi tantangan Dan kita berupaya Untuk Mencoba Memberikan Fasilitasi Dengan Beberapa Pengiriman Bahan Baik itu Yang cetak Maupun Yang Dalam bentuk Soft copy Place dish Misalkan Itu kita Kita upayakan Kesana Begitu ya Kemudian Di sekolah Penggerak Utamanya Bagaimana Dengan Pembelajaran Yang Mengarah Kepada Paradigma Baru Itu juga Menjadi Tantangan Tentunya Bagi rekan-rekan Guru Dikdas Saya kira Begitu Pak Luar biasa Pak Kira-kira Ini di tahun 2022 Terobosan Apa Pak Dari Program 2021 Yang akan Dilakukan Selanjutnya Di tahun 2022 Kita Masih Beberapa Program Memang Masih Melanjutkan Begitu ya Karena Seperti Kami Sampaikan Tadi Itu tentang Literasi Numerasi Misalnya Itu masih Berproses Kita Menyiapkan Semacam Kerangka Kompetensi Literasi Numerasi Untuk Guru Kemudian Kita Menyiapkan Untuk Kurikulum Portotipo Atau Kurikulum Merdeka Yang ini Juga Menjadi Tantangan Di rekan-rekan Guru Dikdas Karena Ada Beberapa Apa ini Semacam Sedikit Perubahan Seperti Bagaimana Pembelajaran IPAS Jadi IPAS Dan IPS Itu bisa Digabung Dalam Deliverinya Kemudian Juga Bagaimana Pembelajaran Bahasa Inggris Misalkan Untuk Yang Dikenalkan Di Jenjang SD Yang Mengarah Kepada Semacam Pilihan Sebelum Diwajibkan Itu Mereka Sudah Diharapkan Mengenalkan Itu Pembelajaran Bahasa Inggris Kemudian Yang Lain Untuk Yang TIK Di Jenjang SMP Harapannya Itu Seperti Mabel Yang Diwajibkan Jadi Guru Guru Harus Belajar Tentang TIK Sesuanya Pun Suka Demikian Jadi Sekarang TIK Masuknya Pelajaran Wajib Untuk Jenjang SMP SMP Sudah Wajib Di Kurikulum Prototipe Yang Nanti Akan Diperlakukan Rencananya Insya Allah Tahun 2024 Baru Disosialisasikan Lagi Di Tahun Ini Saat Ini Semacam Di Tanda Ketik Di Uji Cobakan Di Sekolah Sekolah Penggerak Oh Baru Diuji Cobakan Di Sekolah Sekolah Tertentu Gitu Pak Oke Pak Kalau Begitu Mungkin Lebih ke Selanjutnya Pesan Bapak Untuk Bapak Ibu Guru Sekalian Ini Baik Terima kasih Rekan-rekan Sahabat Guru Dikas Menyikapi Memasuki Tahun 2022 Ada Beberapa Hal Yang ingin Kami Sampaikan Pertama Pandemi Kita berada Mudah-mudahan Segera Berakhir Namun Demikian Mari kita Mengambil Hikmahnya Bagaimana Kita bisa Memberikan Layanan Kepada Rekan-rekan Orang Tua Rekan-guru Yang lain Termasuk Juga Kepada Putra-putri Kita Itu Bisa Lebih Dekat Engage Dengan Sesuai-sesuai Kita Utamanya Di layanan Baik Itu Sifatnya Dari Maupun Juga Yang Luring Bapak-Ibu Karena Kita sudah Mulai Bergeser Begitu Dari Pembelajaran Yang Mungkin Tidak Begitu Dekat Dengan Sesuai Kita harapkan Fokusnya Adalah Sesuai Pak Dijen Sudah Menyampaikan Tujuan Dari Pendidikan Kita Sesuai 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 Itu Aranya Kesana Ini Yang Menjadi Yang kedua Bapak-Ibu Sekalian Memasuki Tahun 2022 Mohon Bapak-Ibu Move on Perubahan Perubahan Selalu Terjadi Bapak-Ibu Bagaimana Pendekatan-pendekatan Dalam Pembelajaran Bagaimana Menyiapkan Bahan Assessment Sebagainya Itu Seiring Dengan Pergerakan Pergeseran Transformasi Pembelajaran Itu Disiapkan Mohon Teman-teman Guru Juga Welcome Dengan Perubahan Semacam Ini Artinya Mindsetnya Harus Disiapkan Seiring Dengan Dukungan Kompetensi Dan Kami Dari Berupaya Untuk Bisa Memfasilitasi Hal-hal Seperti Kemudian Yang Ketiga Bagaimana Membangun Sebuah Jaring Atau Networking Itu Mbak Siska Karena Mereka Teman-teman Kita Itu Dengan Adanya Beberapa Fasilitasi Seperti Komunitas Belajar Yang Sifatnya Daring Itu Juga Perlu Dikembangkan Yang Luring Itu Kan Dari Salah Satu Kebijakan Kementerian Ada Rencana Di Bentuknya Balai Besar Guru Penggerak Atau Balai Guru Penggerak Itu Harapannya Disanalah Menjadi Wadah Komunitas Belajar Guru Yang Optimal Setidaknya Di masing-masing Provinsi Sudah Kita Siapkan Mudah-mudahan Tahun ini Bisa Terwujud Begitu Tentang Balai Guru Penggerak Sudah Jalan Dua Tahun Berarti Apa Yang Guru Penggerak Ini Dua Tahun Berarti Sudah Komunitasnya Seharusnya Sudah Lebih Banyak Di setiap Provinsi Ya Luar biasa Seiring Dengan Kita Siapkan Regulasi Terkait Yang Men-support Program-program Prioritas Nasional Saya Kira Begitu Baik Bapak Terima kasih Banyak Atas Penjelasannya Mengenai Program-program Direkturat Guru Pendidikan Dasar Baik Di tahun 2021 Dan 2022 Demikian Bapak Ibu Pemirsa Dimanapun Anda Berada Demikian Dari kami Podcast Guru Dikdas Selamat Sorek Kita Berjumpa Lagi Di Podcast Guru Dikdas Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Makasih Pemirsa Guru Dikdas Hayat Vide Terima 抱 Dikdas 2 3 2 3 1 2 3 selamat menikmati